hai oke sebelum kita tonton video ini Mari subscribe dulu channel ini biar rame karena subscribe itu gratis kalau nggak subscribe ya kebangetan jangan pelan-pelan sama subscribe Hai selamat datang kembali di Elnova channel kali ini Elnova Meringkas fakta tentang Momoko Sakura ya masih ingatkan kalian kisah Cibimaru kocan yang pernah tayang di salah satu TV swasta yang kisahnya enggak ada matinya hingga sekarang Oke cerita tersebut pertama ditepetkan dalam bentuk komik pada tahun 1986-1996 Momoko Sakura sendiri merupakan nama pena dari Miki Miura dalam keseharian ia memang kerap disapa Miki namun peran fans dan orang-orang dunia penerbitan lebih akrab memanggilnya dengan nama Momoko selain menulis kisah Maruko sebenarnya masih ada beberapa komik karya Momoko yang lain yaitu Joji Joji mulai berkarir sebagai manga di tahun 1984 Momoko Sakura mulai merintis karirnya sebagai seniman manga sejak tahun 1984 dan sejak tahun dan sejak tahun 1986 seri Cibimaru kocan mulai diterbitkan oleh majalah Ribbon seri manga ciptaan Maruko chan ternyata direspon positif oleh para pembaca hingga akhirnya nama Momoko mulai dikenal luas dan di tahun 1990 akhirnya manga Cibimaru kocan diangkat menjadi kartun alias anime dan di tahun itu pula puncak khususan Momoko sebagai mangaka hingga cerita hasil karyanya ditayangkan meluas di beberapa negara Asia dan tentu saja Indonesia termasuk di dalamnya jika kalian penggemar setia Cibimaru kocan pastinya tahu dong ya kalau tokoh utama dalam anime tersebut adalah gadis kecil bernama Momoko Sakura atau biasa dipanggil Maruko jadi tokoh utama dari kisah kocan tersebut adalah si pengarangnya sendiri dong ya ternyata memang demikian kisah Maruko yang seringkali ngenes saat kecil eh kasihan juga ya Maruko rupanya berdasarkan kisah nyata adalah Momoko Sakura sendiri berkat kisah Maruko juga Momoko mendapatkan penghargaan ko dan samanga hebat kan sebelumnya tak ada yang tahu tentang kepergian kreator terkenal ini bahkan pemakaman Momoko sendiri hanya dihadiri oleh keluarga dan para sahabat terdekatnya saja kemudian barulah publik dihebohkan dengan kabar kematian Momoko yang disiarkan di situs Sakura Production diketahui bahwa Momoko meninggal di usia 53 tahun karena kanker payudara oke itulah sedikit fakta tentang Momoko Sakura jika kamu adalah salah satu penggemar animasi Cibimaru kocan ini pastinya ada rasa sedih ya atas kepergian salah salah satu kreator komik terbaik dari Jepang ini untuk kalian masih bisa bernostalgia lagi kalian masih bisa kok menyaksikan animasi Cibimaru kocan yang masih ditayangkan di salah satu TV swasta di Indonesia ya itu saja video kali ini sampai jumpa di next video video berikutnya selamat menikmati